Hati-hati, nyantuni anak yatim yang bener kalau ngurusin anak yatim Pernah suatu ketika saya diundang santunan anak yatim Ada yang bertanya, bapak-bapak cerdas Buya bagaimana hukumnya dana santunan anak yatim untuk nyewa dekor? Dekornya saya dudukin Langsung saya jawab, wajib diganti Anak yatim tidak makan dekor, tidak makan kursi Anak yatim perlu duit untuk biaya sekolah mereka Ganti, panitia Saya ingatkan kepada orang yang ingin nyantuni anak yatim Maksimalkan nyantuni anak yatim Daripada anda undang ke rumah anda Sangat lebih sempurna jika anda kirim ke rumah mereka Pelang, pantiasuan, banyak, senang bantu Tapi anak yatimnya makannya kubuk Ustadznya paha ayam, penjahat ustadznya Anak yatimnya tetap nyongsek yang kaya ustadznya Rupanya hanya untuk lahan cari duit Dana yang dikumpulkan dan diniatkan untuk anak yatim Hendaknya disalurkan untuk anak yatim Segera disalurkan karena mereka butuh Tidak perlu menunda-nunda Bahkan tidak perlu diganti dengan untuk yang lain yang tidak boleh Anak yatim Dan tolong anak yatim jangan direndahkan dengan diyatim-yatimkan Maksudnya itu Ya kadang-kadang ada orang mengumpulkan anak yatim Dicejer, dikasih tahu Ini dulu bapaknya tabrakan Bikin sedih Kalau anda ingin menjamin anak yatim Anda jadi ayah mereka Anda jadi ibu mereka Sampai mereka tidak berasa dirinya yatim Bukan untuk dia pajang Untuk dipamerkan ke diri yatim Di bawah terik matahari Ternyata dapat envelope isinya 50 ribu setahun sekali Belikan garam Yang disanjung adalah Menjamin kehidupan anak yatim Perhatikan masalah ini anak yatim Dan kalaupun anda ingin bantu anak yatim Anda kirimkan ke rumahnya Bukan anda pamerkan jajar Dipanggil ke rumah anda Untuk santunan anak yatim Kami ingatkan ini Karena apa? Anak yatim juga harus belajar Saya kena pertemuan ini Pertemu suatu ketika Ada seorang ibu yang baik Dia punya riski banyak Mengundang anak yatim Kebetulan kami datang ke tempat situ ketemu Saya tanya ustad Rumahnya dimana ustad? Menyebut tempat dimana itu ustad? Berapa menit dari sini? Bukan menit ibu ya Dua jam berjalan Oh! Dua jam Dua jam berangkat Dua jam pulang Persiapannya dan makan disini Berarti pasti sehari kan disini Iya Kami tanya belajarnya gimana? Ya kalau begini harus libur Gimana? Kasian dong ustad Bagaimana lagi ibu ya? Kalau enggak ya Masya Allah Kalau enggak datang Enggak dapat bantuan Innalillah Lalu jadi Lebih baik kita kirim ke sana duitnya Daripada harus kita undang yatim-yatuh ke rumah kita Biaya mobilnya bisa jadi duit untuk beli buku Biaya truknya Biaya mobilnya Urusan makan bisa dikirim ke sana Jangan harus dibawa ke rumah Anda Jangan seksa mereka Gurunya pun bingung dia Menolak gak bisa Kenapa? Enggak dapat duit Jangankan kau anak yatim Kita santri biasa begini Ini santri Biarpun anda nyebeleh ontah 15 di depan sana Untuk makan di sana Enggak saya izinkan Kenapa? Dia punya kewajiban belajar Kirimkan ontah ke dalam sini Biar mereka makan Biar belajar Jangan diganggu mereka belajar Saya ingatkan kepada orang yang pengen nyantuni anak yatim Maksimalkan nyantuni anak yatim Daripada anda undang ke rumah anda Sangat lebih sempurna jika anda kirim ke rumah mereka Kenapa? Mereka kehilangan waktu Waktu belajar kadang-kadang Ustadznya pun bingung Tidak bisa menerima Kalau tidak datang Tidak diberikan duitnya nanti Masya Allah Jadi ini dalam masalah santunannya Kemudian juga kadang-kadang kita itu ngatur So apa ini? Ngomong ada pertanyaan Pernah suatu ketika saya diundang santunan anak yatim Ada yang bertanya Bapak-bapak cerdas Buya bagaimana hukumnya Dana santunan anak yatim untuk nyewa dekor Dekornya saya dudukin Langsung saya jawab Wajib diganti Anak yatim tidak makan dekor Tidak makan kursi Anak yatim perlu duit untuk biaya sekolah mereka Ganti panitia Panitia mengganti Kalau anda ingin nyumbang dekor Bukan untuk nyumbang anak yatim Saya menyumbang dekor untuk memeriahkan acara Misalnya untuk anak yatim Tapi kalau dana untuk anak yatim Anda sewakan dekor kursi Anda haram dosa Karena mereka tidak makan kursi Mereka tidak makan dekor Mereka perlu duit Tolong fahami makna ini Jangan main-main Itu dia anak yatim Lima rup Lima ratus rubinya Sarurkan anak yatim Tidak perlu anda belikan yang lainnya Mereka ingin Mereka sekolahnya belum dibayar Ada Ibunya punya hutang beras Mau diperasikan dekor Saya duduk di kursinya Kursi dekor Setelah duduk Memang kalau yang tidak bisa bayar Saya akan ganti Rupanya Bu ya kami ganti Semuanya dihitung Berapa juta Tidak tahu Ganti Oh ini harta anak yatim Enak-enak aja Disewakan drum band Anak yatim tidak makan drum band Tolong faham Hei nyantuin anak yatim Ini begitu saja Tidak boleh Apa lagi yang jahat Dengan anak yatim Anak yatim Pelang Panti asuan Banyak Senang bantu Tapi anak yatimnya Makannya kerobok Ustadznya paha ayam Enak aja Bisa ganti mobil Anak yatim bisa saja Untuk cari duit Semua orang ternyuk Kalau disebut anak yatim Anak yatim Biarpun orang tidak beriman Punya Punya kasih sayang Anak yatim Tak tahunya apa Penjahat Ustadznya Anak yatimnya Tetap nyongsek Yang kaya Ustadznya Rupanya hanya Untuk lahan Cari duit Hati-hati Nyantuni anak yatim Yang benar Kalau ngurusi anak yatim Anda keluar duit Sehingga dikatakan Memangkan Kalau ngurusi anak yatim Tendaknya yang kaya Kalau tidak kaya Jangan ngurusi anak yatim Hati-hati Kaya keluar duit Tapi saya tidak mampu Kalau memang kamu tidak mampu Kok ngurusi anak yatim Ikut makan Tapi yang normal Makruf itu Seperti kebiasaannya Dia makan kerupuk Ini makan kerupuk Sama mereka Sah Ini fakir Ngurusi anak yatim Sah Tapi ini sama Fasilitas yang kaya mereka Jangan anak yatim Untuk cari duit Waktu kita ngomong begitu Ternyata banyak mengangguk Banyak kejadian Semacam itu Anak yatim Leber Diplangnya Dgedekan Hanya untuk dana masuk Ternyata dananya Bukan anak yatim Untuk ustaz palsunya Tadi Mohon maaf Kami tidak menunjuk Siapa Kami menunjuk Anda Ngurusi anak yatim Yang benar Hati-hati Jangan awas Awas Jangan doling pada anak yatim Kalau anda doling pada anak yatim Anak anda bisa diyatimkan Esok hari Ketahuilah Allah Maha kuasa Jangan main-main dengan anak yatim Kemudian setelah itu Jadikan anak yatim Anak anda Jangan diyatim-yatimkan Jangan Sampai sedih dia Dijajir empat orang Bu ya Ini bapaknya meninggal dunia dulu Waktu tabrakan Ini-ini Ingat lagi Bu ya Astaga Dia sudah lupa dengan kejadian ayah Ingatkan lagi Hanya untuk mengundang orang Gara ternyuh Masya Allah Masalah anak yatim Anak yatim bulannya Bukan bulan muharam Setiap bulan bulannya anak yatim Sekarang merayakan anak yatim Di bulan muharam saja Setelah itu Tidak dikasih Itu bagaimana Setiap saat Anda peduli anak yatim Bahkan kami himpuh kepada Siapapun harus punya anak yatim Satu atau dua Biarpun tidak langsung di rumahnya Mungkin saya berjanji Saya akan Secapai apapun saya Saya akan biayai anak yatim Mondok disana Mondok disini Harus Anda punya anak yatim Agar Anda mendapatkan tempat mulia Nanti Anda wakil yatim Mika hati ini Tidak harus berumah Anda Di bawah rumah Anda Bisa tambah rusak Anda rumahnya juga tidak sehat Kalau Anda ingin punya anak yatim Anda biayai Anda bisa daftar pada siapapun Saya ingin punya anak yatim Satu atau dua Perbulan satu juta Lima ratus ribu Atau satu Saya harus punya anak yatim Seperti itu Itu caranya Nanti anak yatim Jangan main-main Anak yatim itu luar biasa Ternyuh Kalau kita menyuarakan anak yatim Tergerak orang Tapi hati-hati amanat Sebab jahat kepada anak yatim itu banyak Bahkan seorang ibu pun Kadang jahat kepada anak yatim Urusan syahwatnya Mohon maaf ibu Yang janda punya anak yatim Kalau menikah lagi Tata dulu warisannya Nikah sah Seorang janda boleh menikah Tidak ada boleh melarang Tapi beresin dulu urusan Warisannya Karena anak yatim juga dapat warisan Dari ayah handanya Dan juga ada ibu yang jahat Kepada anak yatimnya sendiri Seorang kakak jahat Dengan adiknya yang yatim Dan neraka 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 Pantiasuan Dusta Neraka Bahkan kalau perlu mungkin Dihindari dengan Kalimat yang mau yatim Kena yatim Kisah Pantiasuan Boleh gak salah Tapi sangat lebih bagus Kalau tanpa itu Jangan sampai nanti Wah ini dari Pantiasuan sana ya Pantiasuan Bapaknya gak ada Yatim Bia itu Pantiasuan Maaf Kami tidak menyalahkan Pantiasuan Kami berharap Suatu ketika label itu diganti Biasa saja Gak usah pakai label itu Karena apa? Gak usahlah Distempel Dicidatnya anak yatim Kalau dia anak yatim Kalau nabi ada anak yatim menangis Nabi mengatakan Apakah kamu tidak senang Kalau aku jadi ayahmu Begitu hendaknya Nyantuni anak yatim Aku jadi ayahmu Kamu tidak yatim lagi setelah hari ini Ingat anak yatim Tolong semuanya Berdiri dengan anak yatim Anak yatim Jangan jahat kepada anak yatim Tapi juga jangan berlebihan Membiarkan Ada anak yatim Berbuat salah Dan anak yatim Saya dengar katanya Anda Ustadz disini Ada anak yatim Gak Jangan Kasian Woy tambah jahat nanti Anak yatim itu Cara berlakukannya Perlakukan seperti Anakmu yang kamu cintai Kalau dia salah Diingatkan Dijewer Dijewer dong Harus begitu Jadi bukan berarti dibiarkan Gara-gara Kasian anak yatim Dan memang betul Kadang muncul Kasian betul Di hati kita Cuman kasihanmu Tidak boleh menjadikan dia Dibiarkan begitu saja Ini kayaknya Di Muharram Kita harus membahas Topik khusus Dengan anak yatim Kita tidak menah lupa Kalau tidak ada pertanyaan Begini Saya tidak akan ngomong Anak yatim Terlalu banyak Ini Saya ingin main Anak yatim Anak yatim Hati-hati Tolong semuanya Harus punya anak yatim Kalau ada yang tidak punya Anak yatim Anda bisa daftar Nanti saya tunjukkan Anak yatim Kampung sana Kampung sana Banyak anak yatim Banyak anak yatim Banyak anak yatim Masya Allah Dan anak yatim itu Banyak nakal katanya Kenapa anak yatim Banyak nakal Anak yatim itu Sebetulnya tidak harus nakal Bahkan bisa saja pintar Cuma karena Anak yatim itu Ibunya sibuk Tidak bisa merawat Anaknya Anda pun tidak peduli Dengan dia Makanya tambah bandel Jadi Anda yang salah Bukan anak yatim Tahu Ibunya kan sibuk Cari duit Karena untuk menghidupi anaknya Anda tidak peduli Gimana Tidak nakal Anak yatim Berarti bukan karena Anak yatim Bahkan nakal Anak yatim nakal Karena kita kurang peduli Kepada mereka Insya Allah Semua jadi Pejuang-pejuang anak yatim Nabi Muhammad Abdul Aytam Ayahnya anak-anak yatim Jangan yatim Yatimkan mereka Jangan rendahkan mereka Jangan dusta Atas nama anak yatim Allah alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton